Intro Suasana haru mengiringi 57 peserta yang akan berangkat menjalankan ibadah umroh. Mereka adalah para karyawan MBC Group. Mereka akan menjalani ibadah di Tanah Suci selama 9 hari, mulai tanggal 15 hingga 23 April 2018. Pemberangkatan ini merupakan apresiasi perusahaan kepada para karyawan muslim di lingkungan MBC Group yang dinilai memiliki dedikasi dan prestasi. Apresiasi dari perusahaan itu diharapkan dapat menambah motivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas spiritual. MBC Group mengharapkan kepada karyawan yang mendapat kesempatan untuk umroh tahun ini itu bisa melaksanakan ibadah dengan baik, menjaga kesehatannya di sana sehingga benar-benar mendapatkan suatu pahala bagi yang disangkutan. Kemudian setelah nanti kembali ke Indonesia, kembali bekerja, bisa lebih berprestasi lagi di dalam kegiatannya sehari-hari. Mereka bisa lancar perjalanannya, kemudian mereka bisa mendapatkan umroh ini dengan mabrur dan kembali bekerja dengan sehat walafiat dan lebih produktif lagi. Mendapat kesempatan beribadah umroh ke Tanah Suci disambut rasa syukur para karyawan. Kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk jasa kepada perusahaan dan juga secara institusional maupun secara pribadi kepada Bapak Ari Soni Sisi Dio dan keluarga yang telah memerangkatkan kami untuk melakukan ibadah umroh. Program umroh ini sudah berlangsung selama 6 tahun. MBC Group sudah memerangkatkan sedikitnya 600 pegawanya ke Tanah Suci. Dalam kegiatan ini, MBC Group bekerja sama dengan Biro Perjalanan Al-Malik. Tim Liputan INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!